Kalau kami di fokus pemirsa kudapan khas Tiongkok, dimsum mudah ditemukan. Tapi di rumah makan di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat ada dimsum yang tidak biasa. Ada bentuk aneka buah sayur dengan dekorasi yang menarik. Duh, mana tega sih makan dimsum yang cantik-cantik gini. Kastil Dipsam di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat ini menyajikan kudapan khas Tiongkok dengan tampilan unik. Mulai dari bentuk buah, sayuran, dan berbagai karakter. Proses membuatnya cukup rumit lho. Karena perlu banyak proses ya. Untuk durian juga sama, kita perlu rumit untuk bikin duri-durinya. Kayak untuk apel juga sama, untuk membentuk itu perlu kreasi yang tingkat tinggi ya harusnya. Ada tema kastil Windsor berisi bapau. Serta kastil praha, aneka dimsum dan hakau dengan dekorasi artistik menggunakan edible gold alias emas yang bisa dimakan. Mewah ya! Wah, kalau makanannya cantik-cantik gini, sayang kan kalau kita nggak foto-foto buat nanti kita post di sosmed. Dan dari semua tema dimsum yang ada di sini, ini nih yang paling menarik perhatian saya yaitu bakpau teko. Jadi beneran ada tekonya, terus ada cangkirnya. Tapi isiannya ini telur asin. Gemes kan jadi ingin makan tekonya? Nah, yang ini nggak kalah unik. Rasa isian di dalamnya juga sama dengan bentuknya. Hmm, isinya durian juga. Bosan dengan dimsum? Bisa coba ifumi, langsung kita siram kuahnya. Hidan penutupnya ada ronde berbentuk bebek warna-warni. Aneka dimsum di sini bisa dinikmati mulai dari 25 ribu rupiah. Nggak cuma makanannya yang enak-enak, tapi malamannya itu loh. Makan makanan yang artistik, yang lucu-lucu, bikin mood jadi lebih happy. Salah satunya ini nih. Lucu kan? Dari Jakarta, Janet Li dan Okyar dan melaporkan.